Iya kak, aku gak ada kepikiran banget kalau ternyata rambut extension aku itu bekas orang yang udah meninggal Padahal itu salonnya lumayan hits loh di daerah Jadi aku kaget banget waktu sosok itu ngikutin terus Hai gengs buat kalian yang nge-follow instagram gua pasti tau nih belakangan gua lagi nyobain Produk rangkaian skincare dari Scarlett yang brightening series ini geng First impressionnya gue nih yang paling gue surprise banget itu adalah si sabun yang brightening series ini Karena ini wanginya enak banget Jadi tiap kali cuci muka nih pagi-pagi sama malem-malem itu bawahnya relax kayak seneng gitu cuci muka Untuk tonernya ini sendiri tipenya pump bisa kalian aplikasikan pakai kapas ataupun tangan aja Dan ini fungsinya buat mencerahkan serta booster collagen juga Jadi kalau kulit kalian lagi meradang gitu kan kayak lagi stress Pakai ini tuh bagus buat menetelisir jadi bisa menangin gitu geng Nah serumnya ini teksturnya cair ya dan gak ada baunya sama sekali jadi aman banget ya Memang katanya klaimnya ini bisa buat ibu hamil juga soalnya Terakhir krim pagi dan krim malamnya ini yang sama-sama aman juga buat bumil pastinya Dan ini tuh gunanya buat mencerahkan kulit, mengecilkan pori, dan menghidrasi kulit Biar semakin ini tonenya bright gitu warna kulitnya Nah geng so far gue happy dan cocok dengan produk Scarlett yang Brightening series ini Yang menurut gue juga formula itu gentle Yang patas aja krimnya emang bisa dipakai buat bumil dan ibu menyusui Yang pastinya aman juga nih buat kita semua Nah buat kalian mau coba Atau pada once nih fandomnya twice Langsung aja deh liat di kolom deskripsi di bawah buat klik linknya langsung Hai gengs kalian suka bosen gak sih? Sama yang namanya model rambut Yang kayaknya dari tahun ke tahun gitu-gitu aja Buat kalian yang cewek-cewek mungkin pengen mendekin rambut Tapi nanti takut nyesel ah Manjanginnya soalnya lama Terus kalo panjang-panjang kita aja ponian begini Rambutnya rontok Tapi tenang aja Solusinya Pakai ini Eh salah ya ini bukan iklan Kagak ada iklan sampo disini Soalnya dicerita kali ini emang ceritanya itu tentang rambut gengs Tapi ini rambut kepala yang di atas ya Maksudnya bukan rambut yang di bawah Dimana cerita ini tuh dikirim Dari teman kita yang namanya Laura Soal pengalamannya Pake rambut sambung atau hair extension Hayo siapa disini yang suka pake hair extension Atau misalkan yang bulu-bulu juga tuh sulam bulu mata Yakin Itu rambut atau bulu bekas orang yang masih ada Hmm siap-siap drama ya Jadi kejadian ini tuh terjadi di pertengahan 2021 kemarin Sekitar bulan Juni ke Juli lah kayak sekarang-sekarang ini Jadi emang udah setahunan nih ceritanya Waktu itu Laura diputusin Sama pacarnya perkara mereka LDRan Soalnya waktu itu Laura yang jatuhnya masih kuliah online Pacarnya juga WFH Mereka jadi jarang banget Gak ada waktu untuk ketemuan di tengah-tengah Rumahnya Laura soalnya di Jakarta dan cowoknya itu di Bogor Waktu jaman masih normal Lakinya si kantornya di Jakarta juga Deketan sama kampusnya Laura Jadi mereka gampang ketemuannya Tapi karena situasinya pandemi Yaudah mereka LDRan gak kuat putus Ya sabar aja ya Mungkin emang bukan jodoh Tapi saat itu katanya rasanya ber-berpatah hati banget Karena diputusinya juga si Laura ini Cuma lewat video call doang gengs Gak ketemu Namun ternyata Laura ini juga akhirnya baru mengetahui Kalau alasannya cowoknya minta putus Itu bukan hanya perkara LDRan doang Melainkan dia juga udah selingkuh Sama rekan sekantornya Yang emang udah dasar buaya Berminggu-minggu rasanya tuh kayak dunia suram galau banget Tapi ya life must go on Sampai katanya Laura tuh rasanya patah hati Lebih sakit deh pada kena kopi Ih mohon maaf lu ngomong hati-hati Kita yang udah calon alumni covid dua kali Langsung berantah tobat waktu kena kayak Yaudah apakah ini ajalku? Mendingan kita putus cinta deh Tapi ya masih pacaran ya jauh udah nikah Nah pokoknya jadi biar bisa move on dari sang pacar Laura bernyatut mempercantik diri Pergilah dia ke salon buat ya facial sama ganti gaya rambut tuh Waktu itu memang beberapa salon udah buka ya Dengan memperhatikan protokol kesehatan pastinya Yang jelas Laura berbuat seperti itu Karena pas dia ngepo ini Si selingkuhannya kayak Apa sih? Eh dilihat-lihat Emang ternyata cantik Tipikal definisi image perempuan Yang standar kecantikan kebanyakan begitulah Ya rambut panjang, kurus, putih Alisnya disulam gitu kan Suka dandan full make up Sementara si Laura ini rambutnya tuh pendek sebahu Pake kacamata Dan emang tipe-tipe yang lumayan cuek juga Gak suka dandan Jadilah dia ada rasa dendam-dendamnya nih Mau nunjukin kalo dia bisa lebih cantik Dari si perempuan itu Ya maklumin aja gengs Ini masih patah hati gitu suasananya Jadilah dia memutuskan untuk cat rambut Dan memakai hair extension juga Biar rambutnya lebih panjang Karena basicnya tadi Si Laura kan memang sudah terlihat Anak yang kayak malas ribet begitu Aslinya aja rambutnya pendek dan suka dandan Nah waktu ditawarin Mau pake rambutnya ini rambut palsu apa yang sintetis kah? Laura milihnya yang extension pake rambut asli aja Biar semi permanen juga Soalnya kata si tukang salonnya Kalo rambut asli ini perawatannya lebih gampang Dia gak perlu bolak-balik sering-sering ke salon Buat perawatan bisa cukup di rumah aja Udah disampoin aja Palingnya 4-6 bulan sekali lah Buat tacap-tacap dikit kalo ada yang lepas Intinya kalo rambut asli Itu tidak lebih ribet Daripada yang rambut palsu Bisa langsung dikramasi Atau kalo bisa kena panas-panas Catokan gitu juga bisa Kita jadi paham ya denger ceritanya begini ya Besok mau training jadi tukang salon Pokoknya setelah hampir 5 jam tuh di salon Lama bener 5 jam Abisnya dia katanya ngechat Abis itu baru hair extensionnya kan Akhirnya dream hair versi lauranya ini terwujud Dimana rambutnya dicat kayak Coklat-coklat Karamel ala wanita Korea Panjangnya sebahu dan bergelombang Nah abis udah selesai dari salon itu Lanjut lah dia ke mall buat belanja Pokoknya hari itu dia mau self reward lah ceritanya Tapi karena kan masih ini musim pandemi Jadi situasi mall juga sepi banget Pas baru turun mobil tuh Masih di basement nih mau jalan ke pintu lift mallnya Tiba-tiba dia kayak berasa di jambak Ya bener-bener kayak Tarkampe begitu gengs Dan pas dia ngeho ke belakang Gak ada siapa-siapa dong Sepi itu basement Laura jadi mikir Kenapa tadi gue Apa mungkin ini rambut sambungnya masih penyesuaian kali ya Soalnya kan kalo hair extension kayak ada klip-klip penyambungnya gitu kan Yang emang awal-awal kayak agak keleengan tuh katanya di kulit kepala Ditambah dia juga belum makan Makanya dia kayak Duh gue oleng kali ini Yaudah dari situ akhirnya dia nyari resto dulu tuh Di dalam mall Sebelum dia memutuskan untuk belanja Laura disitu kayak milih restoran sushi Dan lagi-lagi restorannya sepi Ya mallnya juga sepi Nah pas makan udah dateng nih set Laura pas nyobain kok Rasa sushi-nya gak enak ya Padahal itu restoran sushi langgan dari dia Dan menunya itu juga menu yang biasa dia pesen Menu favorit Tapi kali ini beber kayak Gak cocok banget lidahnya Eh apa kok gak enak ya Dia pikirnya ini apa gak fresh kali ikan sama daging-dagingnya Beber gak bisa ketelan itu pokoknya Sampai akhirnya dia yaudah Masen mie udong Dan baru bisa makan tuh mie-nya Jadinya tadi sushi-nya ini mubazir nih Tapi dia gak tau kenapa kok bisa Toto gue gak suka sushi Habis makan Laura pergi nih Ke toko baju kan belanja Dia milih-milih tuh bajunya Dia ambil-ambil Terus dia ke ruang ganti dong Ruang gantinya biasa Kayak banyak sekat-sekat bilik-bilik gitu Dan situasinya terang Tapi emang sepi Bisa dibilang gak ada siapa-siapa pengunjung lain Selain si Laura Yaudah pokoknya dia masuk tuh Ke bilik yang di tengah-tengah Pas lagi mau nyobain baju Laura yang emang pake kacamata Otomatis ngelepas kacamatanya Kan buat bisa masukin baju Nah pas udah dipake nih Ngeliat gelacak Tek mukanya di kaca beda gitu Bukan muka dia yang diliat Jadi kan matanya Laura ini agak rabu nih Kalo ngapain kacamata Kayak gue juga begitu tuh Pandangannya nih blur gitu samar-samar Diliat di cermin Hah itu siapa? Badannya di badan gue Tapi kok mukanya beda ya? Sampai dia merhatiin beberapa detik nih Gue rabun salah liat apa gimana Rambutnya emang baru Tapi mukanya beda Pas lagi merhatiin deket-deket gitu Eh muka yang di kaca itu Senyum gengs Padahal Laura lagi merhatiin kacanya Bengang-bengong Tapi kenapa di sosok itu tuh senyum? Berbubukan wajahnya gengs Buru-buru Laura langsung ambil pake kacamata Tapi pas udah pake kacamata Diliat wajahnya Yaitu udah muka dirinya sendiri ya Tapi Laura masih heran Kayak masih dek-dekan Perkara yang kejadianin tadi tuh Dia sampe buru-buru langsung keluar Masih pake baju tadi yang lagi dicobain Langsung dibayar itu Sampai pake tek-teknya gitu Pulang aja dia udah Nah malemnya waktu mau tidur Namanya juga ini kan hair extensionnya Bener-bener masih baru tuh Pasti tidurnya gak senyaman kayak biasanya Orang salonnya juga emang dari awal udah bilang Kalo di awal-awal Kalo belum biasa nih Rasanya kayak ada ganjel-ganjel Soalnya kan kayak ada pin besi Sama kayak ada lilitan-lilitan talinya gitu Cuma lama-lama bakal kebiasa kok Laura udah nyoba nih sambil tidur Bolak kanan Bolak kiri Bolak kanan Bolak kiri Gitu Selain emang rasanya cukup gak nyaman ya Perasaan Laura juga gak tau kenapa kayak gelisah Biar matanya cepet ngantuk nih Yaudah dia scroll-scroll HP tuh Sambil ngepoin Mantan sama selingkuhannya itu Sekalian ngecek juga nih Insta story yang tadi dia bikin hari ini Dengan penampilan barunya Udah diliat belum sama mantannya Kan targetnya itu Lagi sibuk dia main handphone Tiba-tiba nih Di atas platform kamarnya Itu kayak kedengan suara Kayak ada tikus lewat Otomatis Laura ngang ke atas dong Takutnya pano dia nih Plafono jembol Terus tikusnya jatuh Kasur kan kagak lucu Teriak dia Soalnya suara gudu-gudu-gudunya heboh banget gitu Kayak lari-larian mulu Jadinya matanya Laura Dia ngikutin arah larinya gitu geng Kayak gudu-gudu-gudu kesitu Gudu-gudu-gudu kesana Gudu-gudu-gudu kesitu Sampai tau-tau Duduk di depan tempat tidurnya Itu kan ada di TV Tapi memang dalam keadaan mati nih Jadi layar TV hitam Kacanya gelap Tapi kan jadi kayak Kaca mantul gitu Nah disitu si Laura ngeliat Ada bayangan Di sampingnya nih Sama-sama lagi duduk di kasur Kayak Hah? Itu siapa? Disitu posisinya Laura lagi pakai kacamata nih Jadi ngeliat beneran itu di layar TV-nya Tapi pas nengok ke samping Nggak ada siapa-siapa Nengok lagi ke TV tuh Di depan sana Ada sosok cewek gitu gengs Tapi karena memang layarnya hitam Jadi nggak jelas juga muka Jadi kayak cuman siluet gitu aja Laura langsung lari keluar kamar Dan tidur sama adeknya tuh yang perempuan juga Nah besok paginya Pundaknya Laura ini kayak kerasa Aduh kok ya sake sebelah kayak salah bantal Pegel banget rasanya Kepalanya juga buat nengok itu kayak Aduh ketar gitu kayak susah Jadi hari itu dia latihan yoga Buat kayak stretching-stretching badan Dia setel Youtube lah tuh di TV kamarnya Terus gelar alas yoga Stretching ke kanan Ke kiri Pokoknya gerakan-gerakan yoga lah Sampai ada gerakan Yang kayak nunduk ke bawah gitu Gampangnya pokoknya disini ya Susah kita masak sini Nah pas lagi Ke bawah gitu kan Ngeliat antara di celah bawah kakinya Di belakangnya itu Ada kaki orang Yang deket banget nantel Kayak beber di belakangnya Di punggungnya Dikira itu adeknya dia Soalnya lagi-lagi Laura kan gak pakai kacamata nih Sampai Laura pas lagi nunduk gini Sampai bilang Ngapain sih lo nempel-nempel Tapi pas udah bangun Balik ke belakang Gak ada siapa-siapa lagi Laura Selingap selingap-seling Hah Itu terikagi siapa Keluar lagi dia ke kamar Maksudnya keluar kamar tuh Sambil teriak gitu Maminya kaget lah Denger suara Laura teriak Nanya Kenapa-kenapa kamu Laura cerita lah Dari kemarin kayaknya Aku diikutin sosok nih Tapi gak tau itu apaan Serem banget Maminya bingung dong Hah apaan Kenapa tau-tau kamu bisa diganggu gitu-gituan Soalnya selama ini di keluarganya Itu gak pernah ada sejarah Sama sekali hal-hal yang mistis ya Maminya bilang Yaudah ntar sore kamu ikut Mami Kita ke Coach Handra Jadi Maminya itu emang kayak suka konsultasi Kayak masalah ramalan Masalah fengsi rumah Atau hal-hal yang cuan Yang ciyong Yang inilah Yang itulah Ke si Coach Handra ini namanya Karena keluarga mereka memang Etnisnya Tionghoa ya By the way Pas ketemu sama Coach Handra Laura sempet ditanya-tanya tuh Kamu ngerasa sehat apa dan sakit Kamu lagi seneng apa sedih nih Suasana hatinya Ya hal-hal basic yang kayak dokter nanya-nanya gitu lah Tapi Laura bilang Kalau dirinya ngerasa sehat-sehat aja kok Walau hatinya memang masih agak galau nih Mencoba buat move on Dari sang pacar Nah si Maminya nih nyangkanya Mantannya pacarnya Laura nih kayaknya nih Melakukan semacam guna-guna Atau jahatin si Laura Sampai anaknya ngerasa ada sosok yang ngikutin dia Tapi si Coach Handra ini katanya gak ngeliat Adanya tanda-tanda kalau Laura dijahatin orang Yang Coach Handra bisa lihat Itu auranya si Laura ini tuh gelap Jadi kalau orang normal Auranya tuh katanya warnanya agak kuning kehijauan Tergantung suasana hati juga ya Dan kondisi tubuhnya Tapi yang jelas warnanya cerah Sama satu bentuk doang nih Tapi kalau si Laura ini Cenderung warnanya ke abu-abu Terus yang aneh Ada dua bentuk geng Jadi Coach Handra ini ngeliatnya juga aneh Ini apa ya Disitu Coach Handra cuma bilang Kayaknya kapu ketempelan deh Tapi maaf nih saya gak bisa bantu buat ngobatin Karena saya emang gak bisa Bukan kemampuan saya Kayak gitu geng Ya cuman denger begitu si Laura Bukannya bisa tenang ya Malah tambah takut Ibarat kata udah pergi ke dokter nih Dia bilang Kayaknya kamu sakit ini deh Tapi maaf saya gak bisa bantu Dan terus Saya kudung ngapain dong Ibunya juga bingung Lah harus gimana dong Yaudah berdoa aja yuk ke kelenteng Yang memang agama mereka bukan orang Islam ya Pokoknya mereka berdoa deh tuh Buat dijauhkan dari hal-hal buruk Tapi waktu lagi berdoa Laura ngerasa pundak itu makin berat Kayak diteken Dan kepalanya pusing kayak rambutnya tuh Dijambak-jambak gitu geng Sampai si Laura Meringis kesakitan Maminya yang bingung Akhirnya pergi lagi deh Mereka gak ke rumah sakit Tapi kata dokter gak ada apa-apa Kemungkinannya dokter bilang Ini kali nih Hair clip Extension-nya bikin Akar rambutnya Laura ini ketarik Jadinya kerasnya kayak ada yang nusuk-nusuk Di kepala sakit gitu Jadi kalau mau ya dilepas dulu aja Lihat nanti ngaruh gak Cuma Laura mikir Ya masa karena hair extension doang Sampai segitunya sih Orang-orang kan juga banyak yang pake Rambut sambung kayak dia gitu Kayak pengenya kenapa-napa Dan misalkan kalau disuruh dilepas Ya sayang banget lah Belum juga seminggu Ini baru 2 hari 3 hari Masa udah dicopot aja Mahal ini bayarnya Gak real sih Laura Yaudah dari rumah sakit mereka pulang Dan sekitar jam 10 malam Laura lagi duduk nih di meja belajar Sambil buka laptop kan Ngerjain tugas kuliahnya Pas lagi serius gitu Ngerjain tugas Tiba-tiba Kursi yang lagi dia dudukin nih Kursi belajar yang ada rodanya gitu geng Kayak ditarik ke samping Sreet gitu Dimana di samping meja belajarnya itu Ada lemari yang kacanya kayak satu badan gitu gengs Jadi kayak kursinya ditarik ke depan kaca itu Nah disitu Dia ngeliat lagi nih dirinya Tapi wajahnya wajah orang lain Yang kali ini ber-ber-jelas Soalnya Laura lagi pake kacamata nih Lagi ngerjain tugas kan tadi Dan kacanya beber Plak di depan mukanya dia Tapi wajah yang dicermin Kagak pake kacamata Jadi itu satu tubuhnya badannya Laura Tapi mukanya tuh cewek Kulitnya pucat Sambil senyum gitu Tapi bibirnya juga pucat gitu Laura yang kayak gemetel Langsung merem Mau berdiri tapi gak bisa Gak bisa kabur Akhirnya teriak Papi papi mami Sambil nangis-nangis Gaberan dia buka mata Dia terus merem Karena beber Kacanya di depan dia nih Di pelepekan Jadi kalau buka mata ya Dia ngeliat muka itu hantu Papinya langsung dateng Buka pake itu panik Kenapa-kenapa Laura cuma masih bisa nangis aja tuh Di depan cermin Terus tau-tau Papinya kayak kaget nih teriak Astaga Siapa kamu Pergi kamu Jadi ternyata si papinya itu Ngeliat juga itu Sosok di depan kaca itu Di depannya Laura Sama papinya Kursinya Laura langsung ditarik Dan sosok itu pun Gak ada lagi ya Karena kan Laura udah gak di depan kaca nih Laura langsung meluk papinya gitu Kenceng banget Dan si papi juga sampe celing-celing Gitu nyariin sosok itu Tapi udah ilang Laura sama maminya Langsung cerita tuh ke papinya Kalau tadi siang mereka ke Kocandra Mereka juga gak punya kenalan orang lain Yang bisa nanganin hal-hal beginilah Mereka gak pernah tau menau Ya kenal mereka yang tau Cuman Kocandra doang Tapi ternyata kan Kocandra gak bisa bantu Yaudah Sambil mencari cara Laura ini paginya ada kelas Jadi kayak zoom meeting Nah epiknya nih geng Jadi di zoom meeting itu kan Gak ada sekitar 14 orang Satu kelas gitu kan Ada yang nyalain kamera Ada yang nge-mute Tapi si Laura ini ya Kameranya nyalain Dan mic-nya juga on Pokoknya dia murid laden lah Nah lagi kelas online berlangsung nih Di tengah-tengah si dosennya bilang Hei kamu Laura kemana? Kenapa kamu yang hadir gantiin? Laura yang kaget kayak ngerasa dirinya dipanggil Langsung ngejawab Iya pak hadir pak saya pak Kenapa pak? Eh si dosennya bilang lagi Jangan bercanda kamu ya di kelas saya ya Kamu pikir saya gak hafal Buka murid-murid saya Gak sopan kamu bohong-bohong begitu Kalau gak serius mau hadir Gak usah bohong nyuruh orang lain kayak gitu Tau-tau si Laura Dikik keluar dari zoom meetingnya Lah Laura bingung kan Kenapa itu dari dosen maksudnya kok gue dikik? Langsung nanya dia ke chat group kelasnya Eh tadi tuh patung gue kenapa? Kok tau-tau marah sama gue? Wah emang gue salah apaan orang tadi gue diem-diem aja deh Kamera gue nyala kan? Dikira Laura mungkin laptopnya Itu error kamera gak connect Atau gimana gak ada tampilannya gitu Tapi temen-temennya pada bales Lah lagi ya lu pake joki WKWKWK gitu Laura tambah bingung Joki apaan sih? Nah temen-temen kelasnya pada bilang Kalau di kamera yang tampak itu orang lain Yang mereka kira Laura sengaja gitu pake saudaranya Atau orang lain buat gantiin dia hadir Yang penting kayak setor muka aja udah Dikira nanti dosennya gak bakal ngeh Tapi ternyata ketahuan Ya cuman Laura kan ngerasa Lah orang gue sendiri ini hadir Beneran ikut kelas ini gue Kenapa dituduh pake joki? Aneh banget Nah tau-tau si Laura ini di chat personal Sama salah satu orang Dari grup kelasnya tadi tuh Namanya Bian Laura sebenernya juga gak deket sama Bian sama sekali Tapi karena mereka sekalas Ya jadinya ada sama-sama di grup WhatsApp itu Sama di Zoom meeting tadi Bian bilang nih Ayy Laura sorry Kayaknya kamu udah nempelin deh Soalnya tadi yang di kamera Bukan kamu yang aku liat Tapi sosok cewek lain Seketika itu juga Laura langsung kayak nge Oh jajah nih sama nih Kayak yang kemarin dia liat semalam tuh di kaca Orang-orang ngeliat dia Tapi mukanya beda Langsung curhat tuh Laura ke si Bian Abis selesai kelas online-nya tuh Laura soalnya kayak menemukan orang Ya ngerti nih bisa diajak curhat nih Masalah gue nih Minta ketemuan Aku yang ke rumah kamu deh Bian ya boleh ya Yaudah langsung deh gak pake babi bu Laura pergi ke rumahnya Bian Pas baru ketemu si Bian baru buka pintu Dia langsung kayak mencelos gitu Terus langsung nunduk Laura bingung Kenapa? Apa ini Bian tipe-tipe yang pemalu Apa gimana kan mereka gak deket nih soalnya Nah pas di ruang tamu Sambil dengerin Laura udah curhat gitu Mengenai kejadian-kejadian penampakan yang dia liat Si Bian ini kayak Curi-curi pandeng gitu ke si Laura Tapi ngeliatnya kayak Kesebelahnya Laura nih Yang seakan-akan kayak ada seseorang Padahal disitu kagak ada siapa-siapa Bian tau-tau bilang Lau Kamu pasang hair extension dimana itu Si Laura jawab Tapi dengan semangat Oh ini aku pasang di salon ini nih Bagus ya Aku sih happy Soalnya ini tuh rambut asli Jadi keliatan kayak Natural banget Nah ini bisa dicatok-catok loh Kayak pokoknya sambil bangga-banggain rambutnya gitu lah Nah si Bian bilang lagi nih Hmm Copot aja lau Tapi bilangnya sambil kayak masih nunduk Takut-takutan gitu Si Laura ngeliat gitu langsung kayak bisa nebak Dan semuanya kayak jadi jelas gitu lah Sambil lemas nih Laura bilang Ini rambutnya sosok itu ya Bi ya Bian cuma bisa Ngangguh aja sambil nunduk Dalam hati nih si Laura kayak Anjir Kenapa gue gak kepikiran sebelumnya Dikira Laura sama tuh pemikirannya kayak si Mami Sosok itu tuh kiriman mantannya Jadi dia masih ada GR-GRnya nih si Laura Tapi emang bingung juga Orang gue yang diputusin Karena gue diselingkuhin Kenapa gue yang dikirimin guna-guna gitu loh Elah ternyata asalnya dia rambut Sebenernya berat banget ya Buah si Laura ngelepas hair extensionnya itu Yang mana semuanya lebih kepada Mahal banget itu pasangnya gak rela dia Soalnya kan dia pake kualitasnya yang bagus tuh rambut asli Terus ada adegan dicat juga Biar nyamain rambut aslinya kan Jadi keluarnya juga udah dua kali lipat Gak rela aja dia belum ada sebulan nih setelahnya Dan Laura juga suka banget sebenernya sama hasilnya Kalau dilepas berarti duitnya udah melayang aja Tapi pilihannya ya Dia mau ditempelin sosok itu terus apa gimana Soalnya Laura masih mikir nih masih ada ego-egonya dia Kayak dia gak mau kalah dari hantu Semacam Gue udah beli rambut lu nih mahal-mahal Masa gue harus relain angus begitu Kecuali misalkan gue nyuri ini rambut Barulah lu gangguin gue bener Intinya dia gak rela Akhirnya dia cerita ke mami papinya Mami ternyata kata temenku ini karena rambut ini Tapi aku disuruh lepas sayang banget nih Soalnya mahal Disitu papi maminya serentak bilang Kamu gila ya Masih mikirin duit Padahal sampe papi aja kemarin ngeliat itu sosok di kaca Lepas sekarang Ya karena papi maminya udah teriak begitu Dicopot lah hair extensionnya Kembali ke salon Ketempat dia pasang Sampai ditanyain emang sama tukang salonnya Loh kenapa beb belum ada sebulan nih Kok mau dilepas emang gak sayang Si Laura cuma jawab Iya ternyata aku gak nyaman Gerah juga nih akunya rambut panjang Yaudah lah dicopot itu hair extensionnya Kelak semua rambut sambungnya itu dicopot Laura pulang ke rumah Dan kayak laporin fotoin rambut barunya gitu ke si Bian Udah dicopot nih bi rambutnya gitu Nah disitu Bian baru bales Kalo ternyata sosok yang nempel sama Laura Itu kemarin dia lihat tuh kayak cewek yang matinya memang tidak wajar Soalnya kulitnya pucat Dan di lehernya tuh kayak ada bekas tali gitu gengs Gak ngerti gimana ceritanya kok bisa Sampe rambutnya jadi bahan hair extension Tapi memang waktu di rumah tuh waktu mereka ketemuan Bian nih gak berani ngomong Soalnya sosok itu ada di sampingnya Di plek-plekannya sini Laura Jadi kayak kalo ngomong kayak berasa Ngomongnya di depan orangnya langsung gitu Dan bener aja Semenjak udah dicopot Gak ada lagi gangguan-gangguan aneh Dan Laura juga udah gak ngeliat sosok apa-apa lagi Dia juga agak kapok buat hair extension Ataupun pasang benda-benda berbulu lainnya Dengan rambut asli Takutnya nanti dia kedapetan rambut atau bulu Yang asalnya dari seseorang yang memang sudah mati Dengan kondisi yang gak wajar So itu tadi cerita Laura Yang cukup jadi agak bikin parno ya dengernya ya Apalagi buat kalian yang punya rencana Masang hair extension Sama bulu mata palsu begitu Tapi yang berasal dari rambut manusia asli Ya baik-baik aja tuh ditanya ini asal rambutnya dari mana Tapi kan kita juga gak tau sejarahnya ya Ya Allahualam aja lah Untungnya kita laki Seperti teman cerita nih motonya Untung ini cerita lu Bukan cerita gua Jadi kalo kita Rambut pendek aja udah begitu kan Kakak pake hair extension Ya thank you semuanya ya Yang udah nonton Dan buat kalian yang mau share-share ceritanya juga Bisa langsung email ke di bawah ini Sampai jumpa lagi di teman cerita Selanjutnya Assalamualaikum Nunggera banget ya Nunggera kan ya Alhamdulillah Sampai jumpa lagi di teman cerita